Bagaimana set hukumnya dalam Islam apabila kita bekerja di sebuah mall Dimana di bulan Desember ini atasan kita meminta kepada seluruh karyawan untuk memakai atribut sinterkelas Nah berupa topi dan sepinsalnya Nah apakah ini juga termasuk kebawasan Ustaz? Masya Allah Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimah ya rahimah kawallah Yang pertama kita bersyukur kepada Allah SWT dan juga kepada pihak-pihak pemerintahan terkhusus yang ada di Aceh Dia telah membuat aturan untuk tidak menampakkan daripada simbol-simbol kekufuran Atau simbol-simbol yang itu menjadi ritual keagaman mereka di negeri kita di Aceh ini Alhamdulillah kita tidak melihat di mall-mall atau pasar-pasar di Aceh atau toko-toko Ada simbol-simbol kekufuran tersebut Ini sesuatu yang kita sangat syukuri dan mudah-mudahan ini terus dijaga Terus dijaga oleh Allah SWT diberikan taufik kepada gubernur kepada jajarannya untuk berpegang di atas aturan-aturan seperti ini Dan tidak perlu untuk kita khawatir dianggap sebagai radikal biarkan kita dianggap radikal oleh manusia Tetapi kita mudah-mudahan dianggap baik di sisi Allah SWT pemilik jagad raya ini Kemudian yang kedua inilah dari hal yang mulai bergeser seperti yang saya sebutkan Ada usaha-usaha yang memang untuk tidak ada lagi pengkotakan dari sisi agama Kita ini semua adalah sebagai warga negara Indonesia Ya sehingga tidak ada pengkotakan dalam agama Ya tidak ada lagi rambu-rambu dalam urusan keagamaan justru Ini akan merusak dan akan memberikan dampak yang jelek kepada masyarakat itu sendiri Ya seharusnya kalau seandainya itulah negara itu memiliki masyarakat memiliki kebebasan Dalam dia beragama dia seharusnya boleh menolak Dan itu adalah sesuatu yang sebenarnya diatur dalam undang-undang Setiap warga negara bebas untuk dia menjalankan keyakinan menurut agamanya masing-masing Kan seperti itu Nah kita sebagai seorang muslim Jeberak untuk menolak itu dilundungi dalam undang-undang Bahwasannya saya sebagai seorang muslim Bebas untuk mengandut agama saya Menjalankan apa yang menyakini sebagai agama saya Nah dalam agama kita Kita tidak boleh untuk Ya berpartisipasi Dan ikut berbahagia ikut senang Dengan acara-acara yang jelas dengan acara kekufuran mereka Ya Sekarang kalau dianggap ah cuman berlebih-lebihan saja kok Cuman pakai topi saja kok Cuman pakai ini saja kok Kan kadang orang akan berkata cuman demikian Cuman ucapan saja Nah sekarang misalnya Ya misalnya kita sekarang Menghina seorang presiden Ya kita membuat gambar-gambar presiden dengan gambar-gambar yang aneh Karikatur Karikatur dan semisalnya Itu kan dihukum di dalam agama Di dalam hukum Dalam hukum undang-undang Dan negara kita Dia dihukum Ya dan kita juga sepakat Setuju Karena ini seorang presiden Gak boleh dilecekan Gak boleh dihina Dimuliakan seorang pemimpin Kan seperti itu Tetapi Ada hukuman dalam agama ini Ya Nah jadi Ucapan Ya ataukah simbol Ini menunjukkan sesuatu yang Memang berpengaruh Gak bisa disepelekan Itu hal satu hal Hal yang kedua Perlu kita ketahui Orang Nasroni Ketika mereka memperingati hari Natal Adalah hari kelahirannya Yesus Ya Kan begitu Yesus menurut keyakinan orang Nasroni adalah anaknya Tuhan Yaitu hari lahir anaknya Tuhan Iya Nah ketika seorang Muslim Dia mengucapkan selamat Natal Berarti dia telah melecehkan Allah Iya Dia telah menjatuhkan kedudukan Allah Rabbul Alamin Yang lebih pantas Yang harus Dijaga Daripada seorang presiden Allah mengatakan dalam ayatnya Ketika mereka mengatakan Bahwasannya Allah punya anak Hampir-hampir langit itu runtuh Kata Allah Hampir-hampir gunung itu hancur Dan laut itu terbelah Ketika mereka mengatakan Allah punya anak Inilah bentuk kriminalitas Pelecehan kepada Allah Rabbul Alamin Dan ini suatu keyakinan yang Yang menjadi Ya Keyakinan yang pasti bagi seorang Muslim Iya Dia tidak boleh terlibat bahagia Apapun namanya Ketika itu merupakan bagian dari kekufuran agama mereka Dan kita sebagai warga negara Bebas untuk menjalankan apa yang kita anut sebagai Keyakinan kita sebagai agama Nah begitu juga mereka orang Nasroni Ya mereka memperingati Gereja apa Natal mereka Bernyanyi-nyanyi di gereja Itu urusan mereka Ya kita dalam arti kata Nggak datang ke gereja Ganggu mereka Pasang bom di situ Ya Bunuh mereka Nggak ada Kita tidak boleh melakukan hal seperti itu Karena mereka dilindungi Ya Di dalam negara Mereka diberikan kebebasan Untuk menjalankan Agama yang diandut oleh mereka Begitu juga kami Muslimin Memiliki kebebasan dalam kami beragama Jangan dipaksa Ya Pemuda Pemudi Muslimin Yang bekerja di Di perusahaan-perusahaan Atau di mal-mal Untuk dipakakan acara-acara Apa Simbol-simbol dari kekufuran tersebut Yang setelah demikian Tetapi Ya seperti yang kita sebutkan Hal yang seperti sudah mulai bergeser Ya sedikit-sedikit Sedikit-sedikit Semua digeser Sekarang kan tidak ada lagi apa Tidak ada lagi Sesuatu pengkotakan Perbedaan agama Taip Ya jadi Kalau seandainya Orang Kristen sering sebut Selamat Idul Fitri Nah pertama orang Kristen Ketika dia menyebutkan Selamat Idul Fitri Idul Fitri adalah hari kemenangan kita Nggak ada keyakinan-keyakinan kita Idul Fitri Kecuali ada sesuatu yang disitu Kita berbahagia dengan makan dan minum Ya Nah menurut agama orang Kristen sendiri Ketika dia mengucapkan Selamat Idul Fitri Mungkin nggak ada yang merusak Keyakinan mereka Ya Secara agama mereka Saya nggak tahu ya Yang jelas Nggak ada sesuatu apapun Peringatan kita hari Idul Fitri Kecuali adalah hari kemenangan Kan seperti itu Nah sekarang kita sebagai seorang Muslim Punya keyakinan Kulhuallahu ahad Katakanlah bahwasannya Allah itu esah Allah itu satu Itu kan keyakinan kita sebagai seorang Muslim Iya Iya Nah ketika Mereka memperingati hari kelahiran Yesus Adalah hari Lahirnya anak Tuhan Merusak akidah kita atau tidak Ini akan merusak akidah kita Jadi nggak bisa dikatakan Lor mereka saja kok Memperingati Mengucapkan Idul Fitri Masa kita nggak boleh mengucapkan Idul Fitri Lihat substansi kalimatnya mas Lihat konsekuensi yang apa Dari kalimat tersebut Iya Iya Ah kan itu cuma kalimat Oke kalau sudah ada kalimat Saya katakan Kafir ente Kenapa itu terklihat Kan cuma kalimat Kenapa ketika orang Islam berbicara Apa yang mereka yakini dalam Quran Kafir ente Sibuk mereka Ente radikal Kan cuma kalimat Kenapa harus nunduk kami radikal Iya Kan seperti itu Kan cuma kalimat Iya Iya Kalau kita katakan juga Ente dungu tolol goblok Loh kok marah-marah ente Kan kalimat Cuma kalimat saja kok Nggak ada masalah Ini kan namanya Memakai standar ganda Yang tujuannya sebenarnya Mereka ingin membodohi Muslimin yang mereka Ya Tidak peduli dengan agamanya Sehingga terikut Dengan arus kebodohan-kebodohan tadi Bisa difahami ya Namun saya tegaskan kembali Bukan berarti ketika kita katakan Kita tidak terlibat Ya tidak ikut apapun Dengan urusan Adat istiadat kebiasaan agama mereka Ya ritual agama mereka Bukan berarti Ketika mereka membuat Perayaan Ibadah mereka di gereja Kita buat Boleh pasang bom Nggak boleh Haram hukumnya Ya itu urusannya mereka Tapi ketika dipaksa Untuk muslimin Nah ini jadi masalah Ya karena Pertama Itu bisa merusak Akidah dia Sebagai seorang muslim Yang kedua apa Kita dilundungi Dalam negara Setiap warga negara Bebas untuk menjalankan Keyakinannya masing-masing Kan seperti itu Jadi nggak boleh dong Pakai standar ganda Ya harus Kalau memang undang-undang itu Sudah kita jalani Itu agama kalian Ini agama kami Seperti itu Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.